Intro Kaum musrikin Quraish bersikap memusuhi kaum buriman Bahkan Nabi Muhammad SAW juga tak luput dari sikap kasar dan keras dari mereka Suatu ketika saat Nabi SAW sedang melakukan sholat di dekat Kaabah Datanglah Uqbah bin Abi Mu'ayh mencekik Nabi dengan kain yang dibawanya Melihat hal itu Abu Bakar As-Siddiq radiallahu anhu bertindak menghalanginya sambil membaca ayat Apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki yang mengatakan Robku adalah Allah Padahal telah datang kepada kalian bukti-bukti penjelasan dari Rob kalian Ayat yang dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq tersebut adalah tentang ucapan seorang beriman Yang menyembunyikan keimanannya di masa Fir'aun Ali bin Abu Talib mempersaksikan bahwa Abu Bakar lebih baik dibandingkan orang yang disebutkan dalam ayat itu Bahkan Ali menyatakan bahwa Abu Bakar adalah manusia setelah Nabi yang paling pemberani Ali bin Abu Talib radiallahu anhu pernah berkutbah di hadapan manusia Siapakah manusia yang paling pemberani Orang-orang mengatakan Anda Ali menyatakan Kalau ada yang mengajak aku bertarung satu lawan satu Aku akan meladeninya Tapi manusia pemberani itu adalah Abu Bakar Ketika orang Qurais mendekati Nabi Hendak berbuat buruk terhadap beliau Sambil berkata Apakah engkau yang menjadikan sesembahan yang banyak ini hanya satu saja Melihat gelagat orang-orang itu semakin menggurumuni Nabi Dan akan berbuat buruk terhadap beliau Abu Bakar datang menghalau mereka Sambil berkata Celaka kalian Apakah kalian yang membunuh seseorang yang mengatakan Robku adalah Allah Setelah menyampaikan hal itu Ali menangis Kemudian Ali berkata Aku bertanya kepada kalian Demi Allah Apakah orang beriman dari keluarga Fir'aun lebih utama Ataukah Abu Bakar Orang-orang terdiam Ali kemudian berkata Demi Allah Sesaat di waktu Abu Bakar lebih baik dibandingkan Sepenuh bumi orang yang beriman di masa Fir'aun Orang yang bersama Fir'aun itu Menyembunyikan keimanannya Sedangkan Abu Bakar menampakkan keimanannya Selamat menikmati